Enggak, saya tanya, ini kan yang mengangkat saksi Anda, makanya saya tanya, barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan, makanya saya tanya. Yang kedua, siapa yang melakukan percakapan penyelapan? Yang ketiga, lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya, dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS. Yang keempat, partai mana yang diuntungkan dan dirugikan, seperti itu pemimpinan. Istilah yang disebut teman Anda tadi, bukan dirugikan, digelumbungkan. Saya kan menggunakan istilah yang digelumbungkan. Di situ, saksi dari kami pimpinan, pada saat, pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan, jam 17.15 Wita, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan... Saya tanya, Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu sudah lengkap, dan itu laporannya pimpinan, itu masuk ke bawah seluruh. Saya tanya, Mas. Mas, tahu enggak TPS mana? TPS itu lokasinya. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ada tujuh orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelumbungkan? Nah, empat itu aja, Mas. Enggak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau, dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu pimpinan. Mas, saya tanya, Mas. Mas, tahu enggak di sini? Nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelumbungkan. Tahu enggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Saya tanya kan enggak tahu tuh. Kalau enggak tahu, saya minta dicabut. Nah, kalau Anda sekarang tampil di sini, saya mau tanya. TPS mana? Ada dalam pimpinan. Iya, sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya, saya tahu juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu enggak? Saya enggak tahu pimpinan. Udah. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu enggak? Saya tanya, tahu enggak? Nama anggota KPPS-nya pimpinan itu ada dalam laporan bercakapan. Enggak, saya tanya. Anda tahu enggak di sini? Enggak, saya tanya. Ini kan yang mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu enggak? Ya, pimpinan. Enggak, saya tanya. Tahu enggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu enggak? Di dalam laporan ini bercakapan. Enggak, enggak. Ada, dijelaskan. Ada enggak? Saya tanya. Berarti ada, tapi dalam laporan bercakapan itu. Iya, siapa kalau ada disebut. Saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke bawah seluruh kimpinan. Ya, saya tanya. Dulu nanti kita bisa tanya ke bawah seluruh. Iya. Yang memulai Anda loh, yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas? Mas, dari dulu. Dari tadi ya, yang di belakang itu. Saya tanya, TPS mana? Enggak bisa jawab. Nama anggota KPPS-nya siapa? Enggak bisa jawab. Siapa yang menyuap? Enggak bisa jawab. Siapa nama partai yang digelumbungkan? Enggak bisa jawab. Mas, tampil ke depan. Saya pikir Mas tahu. Saya tanya, saya lagi ya saya tanya. Di TPS mana, Mas? Izin pimpinanku. Di dalam bukti percakapan ku jelas. TPS dan lain sebagainya. Di TPS mana? Mas, kalau dari kami itu. Mas, tahu enggak? Saya tanya dulu deh. Saya ulangi lagi ya. Tahu enggak TPS mana? Saya enggak tahu. Enggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Enggak tahu. Siapa yang menyuap? Siapa yang digelumbungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak saya tanya. Siapa yang menggelembungkan? Tahu enggak? Membuat laporannya pimpinan. Enggak saya tanya dulu, Mas. Sekali lagi ya. Ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini. Ada anggota KPPS di suap. Menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya, enggak bisa jawab. Dijawab itu aja, Mas. Siapa yang nyuap? Ditanya, jawab. Tahu enggak? Enggak saya tanya. Tahu enggak? Tahu enggak, enggak tahu pimpinan. Hah? Enggak tahu pimpinan. Enggak tahu. Siapa partai yang digelumbungkan? Enggak tahu pimpinan. Enggak tahu kan? Karena. Nah, karena itu saya tanya. Kalau Anda enggak tahu, pernyataan ini dipertahankan atau dicabut? Tetap dipertahankan pimpinan karena merujuk pada laporan yang masuk ke bawah. Saya tanya dulu, Mas. Ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi? Mas, yang pakai jaket. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut enggak pernyataannya? Kalau enggak bisa menurut tanggung jawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain, ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih. Bisa menyebut TPS-nya. Kalau enggak bisa, harap dicabut. Karena ini menimbulkan tuduhan yang yang mau lakukan itu. Sekali lagi, pimpinan. Ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasannya kami melihat di lapangan bahwa tadi terjadi laporan oleh Betul. Itu sudah tahu, Mas. Kami menyampaikan hal itu. Berarti, berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan. panwas jam tersebut. Kalau kayak gitu bisa saya tanya bahwas lu, Mas. Kalau kayak gitu bisa saya tanya bahwas lu. Tapi bahwas lu kan enggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Saya tanya sekali lagi ya, Mas. Kalau enggak, saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu enggak? Anda tahu enggak? Itu aja, Mas. dijawab. Kami... Tahu enggak, Mas? Itu aja. Jangan ke mana-mana. Sekali lagi, saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS mana tahu enggak? Tidak tahu saya. Oke. Yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau dijuga disuap? Tahu enggak? Kami tidak terlaporan. Tidak. Ya, sudah jawab itu aja. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu enggak? Tentu yang melaporkan lebih. Tidak, saya tanya, Mas. Anda yang ngomong di sini, yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini, Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap, Mas? Mas, Tau enggak siapa yang menyuap? Terkait hal-hal. Mas, itu aja. Tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu, kan? Nah, kalau dari empat pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini? Lebih baik dicabut, Mas. Baik. mengakui kesalahan, mencabut itu juga bukan pernyataan, bukan sesuatu yang aib, Pak. Saya cabut bimbinan. Itu loh. Setelah ini, nanti akan saya tanya teman-teman bahas. Santai aja, Mas. Kalau enggak tahu, ngomong enggak tahu. Kalau kita ngomong enggak tahu, juga enggak apa-apa, Pak. Salah juga, pinta ampun juga bisa. Bisa dikoreksi. Oke, kita gentleman aja lah. Artinya kalau iya, iya, kalau enggak. Itu ya, Mas. Baik. Terima kasih, pimpinan. Maaf. Maaf. Saya sebutannya kayak begini, karena saya tanya pelan-pelan, enggak jawab-jawab, Mas. Ini kan kita butuh iya, iya, enggak, enggak. Itu ya, Mas. Terima kasih, pimpinan. Mas, saksi yang di belakang. Sorry ya. Oke. Silahkan teman-teman bahas lu. Benar enggak ada laporan. Kalau kita dengar bersama-sama kan ke Panwasam ya. Apakah Panwasam, apakah bahwa itu kabupaten, peristiwanya gimana, apakah ada sebutan tentang siapa yang disuap, siapa yang menyuap, di TPS mana, menggelembungkan apa, kemudian untuk menguntungkan, atau menggelembungkan partai apa. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih. Sebelum saya menanggapi, saya ingin menyampaikan dulu, saya minta kepada saksi partai PKB untuk mencabut statementnya tadi, bahwa bahas lu tidak memproses laporan ini. Jadi, tentu pertama kami, laporan ini masuk tanggal 8. Oke, Mas. Itu dulu ya. Ya. Silahkan, yang ngomong, ngomong tidak diproses, tadi yang saksi atas nama siapa, silahkan dicabut. Ini bahwa sedu yang minta ya. Kompas TV, independen, terpercaya.